Rabu pagi 1 Desember 2021 DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-73. Dengan tema bersinergi melayani, mewujudkan Batanghari tangguh, paripurna ini dilaksanakan di Gedung Kehormatan Dewan bersama cejaran pemerintah daerah setempat. Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin dihadiri Gubernur Cambi Allah Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, dan Wakil Bupati Bahtiar. konserver Kopimda, anggota Dewan, dan para pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan ini Ketua DPRD Adita Yasmin menyampaikan sejarah berdirinya Kabupaten Batanghari yang dimulai sejak tahun 1948 silam, serta prestasi-prestasi yang telah diraih pemerintah daerah seperti penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun mengingat masih banyaknya hal-hal yang perlu dibenahi, Dewan pun mengajak seluruh pihak untuk selalu bergandeng tangan, melakukan berbagai terobosan dalam pembangunan di berbagai sektor. Ketua DPRD menerima predikat WTP wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari termasuk lima besar nasional, finalis penghargaan unit pengendalian gratifikasi dalam selenggarakannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan, di usia ke-73 tahun ini pembenahan dan berbagai upaya evaluasi tetap harus dilakukan, terutama terkait kendala-kendala yang sebelumnya dihadapi seperti persoalan tunda bayar beberapa tahun lalu. Bupati menegaskan persoalan ini tentu sangat membebani daerah, sehingga harus menjadi bahan evaluasi agar tidak lagi terulang. Kami yakin sinergisitas yang kami bangun bersama selusut kolder yang ada di Kabupaten Batanghari akan mempercepat perubahan dan kemajuan Kabupaten Batanghari. Kita sama-sama yakini telah banyak yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di Kabupaten Batanghari. Seiring perkembangan dan tantangan zaman, tentunya mesti banyak lagi tugas dan kewajiban yang mesti kita laksanakan demi memberi keperlianan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Batanghari. Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris berharap seluruh pihak dapat terus membantu Bupati dan Wakil Bupati Fadil Bahtiar untuk membangun Kabupaten Batanghari. Dimana modal utama dalam hal ini yakni kekompakan dan sinergitas antara anggota DPRD, pemerintah daerah hingga Provinsi Jambi. Saya kira percaya modal utama kita adalah kekompakan anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati. Berjalan, Batanghari sudah berusia 73 tahun. Saya tahu bahwa Batanghari ini sudah cukup baik Pak. Secara administrasi pembangunan, Batanghari ini banyak yang lebih dulu dari yang lain untuk dikerjakan.